Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses olah TKP dan evakuasi badan bus yang masuk ke dalam jurang di lokasi wisata Gucci, Keupatan Tegal, Jawa Tengah, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Bambang Ujiono dari Gucci, Keupatan Tegal. Bambang, bagaimana hasil ataupun jalannya proses olah TKP dan juga evakuasi bus yang masuk ke dalam jurang? Baik Fitri, selamat sore Pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi kejadian yang saat ini sedang dilakukan proses evakuasi bangkai bus yang masuk ke sungai Gucci, Keupatan Tegal. Seperti tampak di belakang saya ini bahwa dengan menggunakan krain ketubat gabungan bersama teknisi sedang melakukan upaya untuk mengangkat bangkai bus yang ada di dalam jurang tersebut. Sebelumnya sempat terpunda karena adanya hujan turun, namun demikian saat ini masih dilanjutkan kembali proses evakuasi dengan mengerahkan satu alat berat berupa krain, kemudian beberapa mobil yang di-stand-back-an untuk bisa mengevakuasi bangkai bus yang tersebut. Pendatikan demikian, nampaknya evakuasi yang saat ini sedang berjalan cukup mengalami kesulitan mengingat kondisi bangkai bus yang berada di dasar sungai, kemudian di sisi-sisinya merupakan upatuan besar. Jadi sempat berkoordinasi antara tim teknisi dengan aparat sempat bahwa ada dua alternatif. Yang pertama adalah badan tersebut akan dipontong atau proses evakuasi akan dilakukan salah partisi atau beberapa part, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa proses evakuasi akan dilakukan dengan cara menarik langsung dari dasar sungai ke atas permukaan. Namun demikian seperti kita lihat di belakang ini bahwa terjadi proses evakuasi yang cukup sulit bahwa sebelumnya di dalam, seperti nampak terlihat bahwa besarnya bangkai bus yang ada di dalam tidak mampu tren yang ada di tersebut untuk mengangkat badan bus tersebut. Seperti yang terlihat saat ini bahwa sempat perangkat sedikit namun kemudian terjatuh lagi dan belum berhasil dilakukan perangkatan. Karena proses evakuasi ini disaksikan oleh aparat kepolisian, lapores, teknisi, dan penjabungan dan serta masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang memandati lokasi evakuasi tersebut. Demikian, Fitri. Baik, terima kasih Bambang Jun atas laporan Anda.